selamat malam selamat malam Pak dosen dan teman-teman perkenalkan nama saya Imri Analditeva NIM 2030-03-0036 kelas A program studi sosiologi Universitas Nusa Candana pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku ke 6 tugas TSM mulai yang pertama buku untuk dibaca Pierre Bourdieu tanpa diragukan lagi dengan ironi sadar mengacu pada studi baru-baru ini tentang sistem Universitas Perancis Homo Akademi sebagai buku untuk membakar sebagai upaya orang untuk menjauhkan diri dari demitologi dan menganalisis secara krisis sistem itu menurutnya rentan terhadap tuduhan subversi atau bidah jika bukan pengkhianatan langsung seperti kebanyakan karya Bourdieu khususnya karya selama 2 dekade 2 dekade terakhir potensi subversif bagaimanapun sangat dirusak oleh sifat bahasa dan digunakan dan gaya penulisan pada umumnya penggunaan idiosinkratik dan neologisme digabungkan dengan kalimat panjang yang sering berulang dan dibebani dengan sejumlah subclausur dan jalan memutar diskrusif digabungkan dengan diagram dan skema visual yang rumit untuk menghadapkan pembaca dengan tugas dengan tugas yang baru saja saya tulis bukan berarti saya memiliki keberatan atau yang diperlukan untuk kalimat panjang atau subclausur tulisan Bordeaux bagaimanapun dia digambarkan sebagai perjuangan permanen melawan bahasa biasa yang bagian kedua antropologi dan strukturalisme namun sebagai sebuah badan kerja sebagian besar tidak terlalu erat diskusi ini khususnya buku pertama yang disebut kan di atas terutama merupakan ringkasan informasi tentang berbagai kelompok etnis yang membentuk masyarakat Al-Jasair pada tahun 1950-an walaupun menjelang akhir ia mulai mengatakan beberapa hal yang lebih menarik hal-hal tentang perang dan sifat evolusi Al-Jasair dua buku kolaboratif awal lainnya tentang Al-Jasair tentang kalas pekerja Al-Jasair yang diterbitkan pada tahun 1963 dan tentang krisis dalam pertanian tradisional Al-Jasair diterbitkan setahun kemudian pada umumnya selama-sama membosankan untuk sebagian besar panjangnya mereka hampir tidak berhubungan penting untuk pertimbangan perkembangan pemikiran Bordeaux selanjutnya materi yang dibahas di bagian berikutnya diambil dari artikel dan Al-Jasair seribusan tahun 1960 berasal dari bagian-bagian karya awal yang bersifat analitis daripada deskriptif dan ditulis oleh Bordeaux bagian yang ketiga eksperimen dalam epistemologi pergeseran teoritis Bordeaux dari pendekatan berdasarkan model analitis yang dibangun dari aturan budaya yang seriusnya mengatur perilaku penekanan pada generasi dan pengajaran oleh aktor strategi adalah bagian dari gerakan intelektual dan politiknya dari strukturalisme itu juga merupakan tanggapan atas pengalamannya melakukan penelitian etnografi pertama di Al-Jasair dan kemudian di Perancis namun sifat etnografis dari pengalaman penelitiannya kerja di lapangan sebagai peristiwa yang transformatif signifikan dalam hal lain keterlibatannya sebagai peneliti sosial dengan dunia sosial yang dia kenal sebenarnya lebih dari yang dia kenal karena dalam setiap kasus dan di dalam beberapa hal adalah anggota yang sah memicu pikiran refleksif yang mengarah pada kritik epistemologinya terhadap sosiologi dan antropologi bagian yang keempat praktek kebiasaan dan lapangan papan utama dalam platform sosiologis Bordeo adalah usahanya untuk melampaui pilihan wajib dan ritual antara subjektivisme dan objektivisme dalam menolak determinisme penjelasan mekanik kehidupan sosial bagaimanapun dia tidak ingin jatuh ke dalam perangkap lain seperti yang dirasakan melihat niat sadar dan disengaja sebagai penjelasan yang cukup tentang apa yang orang lakukan untuk mengadopsi terminologi holis ini adalah tentang apa yang dilakukan perbedaan antara manusia plastik dan manusia otonom dimana manusia plastik memiliki penyebabnya manusia otonom memiliki alasannya ini dapat berasimilasi dengan serangkaian oposisi homolog individu versus masyarakat tindakan versus struktur kebebasan versus kebutuhan dan lain-lain yang memberikan perdebatan teoretis kontemporer tentang strukturasi dengan problematika dan rasion dalam rangka ambisi teoretis inilah kontribusi berdua terhadap sosiologi dan antropologi harus dinilai ini adalah ini adalah kriteria dengan dia menawarkan dirinya untuk penilaian bagian yang kelima kekerasan simbiolik dan reproduksi sosial sosiologi pendidikan berdua kemungkinan besar merupakan aspek karyanya yang akrab dengan sebagian besar pembaca bukan hanya sebagai konstribusi pada bidang khusus sosiologi aspek sosial penelitian berdua ini paling dipahami sebagai perluasan teori praktiknya untuk membangun teori kekerasan simbolik umum di satu sisi secara setara teori ini reproduksi sosial masyarakat industri maju di sisi lain dan juga secara menguntukkan dibaca sebagai aplikasi terfokus pada bidang tertentu pendidikan rangka teoritis yang dirugikan dalam sebelumnya budaya status dan perbedaan orang-orang yang bersaing tentang budaya dan mereka bersaing dengannya definisi dari apa yang secara saya saya dalam perdebatan paling tajam apakah ditumpukan batu bar disitu disinilah batas-batas batu bar zaman itu seni ketika di galeri seni atau disinilah batas-batas lapangan untuk mendefinisikan dan konten yang dipertaruhkan yang ketujuh penggunaan bahasa budaya fokus dari bab-bab sebelumnya tidak terpikirkan tanpa bahasa yang satu menggadaikan yang lain ini adalah pandangan sosiologis dan antropologis konvensional yang dianut ini adalah pandangan sosiologis dan antropologis yang kuat dia menegaskan bahwa bahasa tidak dapat dianalisis atau dipahami secara terpisah dari konteks budaya konsisi sosial produksi sosial dan penerimanya jadi hal pertama yang perlu diperhatikan tentang makalah tentang bahasa yang ditulis ia tulis selamat 1970-an dan 1980-an pilihan yang baru-baru ini diterbitkan di language dan simbolik power adalah bahwa mereka yang dikritik terhadap linguistik formalis murni kebanyakan jelas mereka sosial antara language dan ucapan dan perbedaan komski antara kompetensi dan kinerja masing-masing bergantung pada konstitusi metodologis dari domain abstrak secara bersama nyata dan ideal yang digunakan dalam produksi bahasa ditulis atau lisan duniawi dalam semua variasinya sekian presentasi dari saya terima kasih